Apa benar itu lebih baik pake Klamour White Blend R5 daripada Verdict R1? Tapi bagaimana dengan Substance Critical Rate pada Verdict? Apakah perlu diperhitungkan atau diabaikan aja? Mengingat defense pada White Blend jauh lebih tinggi. Verdict memiliki Substance Critical Rate yang tidak dimiliki White Blend. Terlebih lagi, Verdict memiliki Base Attack yang jauh lebih besar daripada White Blend, yaitu 674 dan White Blend hanya 510. Jadi ada Critical Rate yang harus disesuaikan sehingga kita tidak bisa memakai artifact yang sama untuk perbandingkan 2 Klamour ini. Nah disini ada contoh set artifact yang hampir bisa menyeimbangi total stat Critical Rate pada statnya itu. Nah ketika harus memakai artifact yang berbeda, ambil contoh circlet Critical Rate dan Critical Damage. Ada kemungkinan substat lain di artifact itu yang bisa menguntungkan stat Verdict untuk bisa lebih unggul dari statnya White Blend. Kita coba set White Blend terlebih dahulu. Jadi ini statnya itu ya, dengan defense 2463. Untuk Crit Rate stabil di 72. Ini ada Critical Damage dikit 140. Ya, karena dia pakai artifact Critical Rate. Yang ini, Critical Rate. Kita langsung tes dulu di Spiral ya. Kebetulan dapat NACA, jadi damagenya bakal nambah ya. Oke, masuk BNACA, teori langsung. Double E. Oke. Dua kali hit. 38 dan 75. Oke, kita ganti dari White Blind ke Verdict ya. Ini senjatanya. Verdict. R1. R1. Terus artefaknya, ini ganti juga. Yang Critical Damage. Dan sekarang itu 2041. Crit Rate 73. Critical Damage 190. Dengan buff yang sama. Nah, ternyata Verdict bisa lebih unggul dari White Blind dengan hanya memainkan kedua circulate ini. Tentu ini bisa jadi berbeda hasilnya dengan milik kalian ya. Karena subset itu kita kan tidak sama. Kesimpulannya, jangan selalu terpaku dengan kalimat White Blind selalu lebih baik. Karena ada juga komposisi, state artefak yang kita miliki. Dan tidak kita duga ternyata dapat menggantikan posisi White Blind. Terima kasih. Terima kasih.